Terima kasih atas respon semua. Sekarang ini ada 30 partisipan, jadi kita masih ada masa lagi untuk panggil semua kawan-kawan, anak-anak tim semua untuk masuk pada kelas kita pada malam ini. Oke, panggil-panggil dulu. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Sehat banget. Oke, syukur semua sehat. Oke, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Dan syukur juga kita masih berada di platform yang orang bilang paling indah di muka bumi. Oke, jadi tajuk kita pada malam ini, saya rasa bagi pendapat saya sangat best. Oke, sebab saya sendiri pun first time dengar tentang apa ini, bisnis. Perkara pertama yang saya akan tanya itu insentif. Selain daripada bonus lah. Oke, jadi malam ini kita akan, apa ini, bakal mengetahui tentang insentif di forever. Eh, betul, insentif di forever. Dan juga kita bakal juga dapat mengetahui bagaimana ataupun macam mana cara untuk dapat insentif semua ini ataupun uang besar. Best kan? Uang besar. Siapa mau uang besar? Siapa mau uang besar? Type 2. Oke, terima kasih atas respon. Aloh. Oke, panggil-panggil lagi. Sebab kita tidak mau buang masa. Orang bilang masa itu emas. Oke, so sementara itu oke, sementara itu kita boleh jemput lagi kawan-kawan kita yang lain. Oke, masih baru 36. Oke, alright. Sebelum itu saya apa ini, perkenalkan dulu diri saya. Ece, perkenalkan dulu diri saya. Ada, betul. Oke, nama saya nama nama penuh Mary Magdalene Binti Guntala. Oke, dan saya biasa kena panggil Sime lah. Oke, Sime. dan saya merupakan seorang pendidik. Oke, dan saya apa ini saya join Forever pada tahun lepas dan saya sekarang di orang bilang supervisor lah. Oke, dan tiba-tiba saya lupa. Saya berumur 38 tahun. Masih orang bilang masih muda eh masih muda masih remaja kurba. Dan saya merupakan apa ini macam mana saya jumpa macam mana saya jumpa Forever macam mana saya jumpa Forever oke, masa itu saya sedang mencari produk yang boleh apa ini boleh detox. Dan kita tahu di di pasaran sekarang kan memang banyak produk detox. Jadi saya ambil masa yang kalau saya tiri setelah satu tahun juga lah mencari produk detox. jadi last-last saya terjumpa lah kita punya orang bilang mentor kiriman Tuhan punya post di Instagram. Jadi di sana lah saya Penny mula berkenalan dengan Elogera Gel. Oke, so kita tengok lah aduh baru 37 aduh oke enggak apa GLT kita boleh mula sudah ya oke, so tanpa melengahkan masa lagi oke so saya yakin ramai yang tidak sabar untuk sesi ilmu kita pada malam ini dan saya mau tahu adakah orang baru orang yang baru mendaftarkah baru jadi ahlikah ataupun baru join kelas pada malam ini kalau ada boleh tekan tiga kalau ada oh tidak oh tidak orang baru oke ini semua orang bilang otai-otai lah kan oke so oke oke sebelum itu saya perkenalkan dulu speaker kita pada malam ini oke speaker kita pada malam ini oke dan speaker kita pada malam ini adalah seorang jururawat yang berpengalaman hampir sembilan tahun di unit critical oke berusia 33 tahun oke dan mula melebarkan pedi saya secara online melalui live dan tiktok dan dan beliau mengambil masa enam bulan saja untuk menjadi manager oke dan ini merupakan pencapaian beliau oke F2D label 1 dan 2 pada tahun 2020 dan telah mencapai global rally 1.5k cc dan telah mencapai eagle manager pada disember 2020 dan pencapaian terbaru beliau adalah global global rally pada global rally 2.5k dan cbm label 1 dan beliau juga tersenarai dalam president club member oleh BO international oke dan pada tahun 2020 beliau telah mengambil keputusan untuk melepaskan pekerjaan hakiki dan mengambil keputusan untuk menjadi full time FBO oke dan tanpa melenggar masa lagi kita teruskan api yang sedang orang bilang membara pada malam ini dengan menjemput speaker kita kecil-kecil cili padi dia bilang oke dan topik kita pada malam ini adalah incentive di forever dan saya mempersilahkan cbm izati untuk mengambil alih pentas kita pada malam ini di persilahkan hello cikgu sime hello hi oke thank you so much untuk supervisor Maddy Guntala ini first time berkollaborasi bersama tapi kami sama-sama salam di bawah GLT UCD Ottomans insyaAllah kita doakan sebagai cikgu sime cbm tahun ini dan semua yang hadir malam ini kita semua insyaAllah dapat cbm paling cepat tak lambat nak cepat assalamualaikum semua semalam ini giliran zati berada di pentas rich academy system day untuk menyampaikan ilmu tentang incentive di forever kalau anda lihat poster dan juga caption yang zati tulis so insyaAllah malam ini kita lihat apa apa dia yang indah sangat apa dia yang berita gembira yang ada di forever living ini mungkin kita sentiasa dengar kan tetapi benda ini kena tak tak pilih lah kalau kita sentiasa dengar supaya ia menjadi ingatan sebab kita tahu manusia ini cepat lupa setuju tak dengan zati setuju tak dengan zati thank you kat karel ada malam ini GLT semangat betul semangat siapa rasiman ok thank you so much kat kandra semua ada alright so zati akan apa zati akan share screen sekejap ok kalau nampak zati punya slide boleh type satu ok so sistem derish academy setiap minggu akan ada tak pernah miss tak pernah miss so disinilah kita akan top up ilmu kita akan belajar dia lagi banyak kalau speaker dia lagi banyak dapat sebab walaupun kadang-kadang sebab ini first time tajuk zati bagi incentive di forever so kita belajar juga lah untuk kita lagi dalam lagi ok untuk kita mencari juga so thank you untuk cikgu sime kena sudi bersama-sama dengan zati malam ini di pentas rich academy ok so kalau anda lihat sedikit sebanyak tadi cikgu sime dah beritahu kan siapa zati so zati berumur 34 tahun tadi yang lama bagi kat cikgu punya 33 tahun muda sangat kan tapi dah 34 tahun dah tahun ni so dah berkahwin dah ada 3 orang anak anak-anak je kecil tapi dah ada anak 3 orang dah ok bekas jururawat sebab tu kalau nampak dia punya headline kat atas tu from a nurse to an entrepreneur suka benda ni sangat-sangat suka jadi dia memang bawa sentiasa lah dia punya branding diri ok sebab kat luar sana ramai yang masih lagi makan gaji kan so insya Allah kita tak tahu reskiranya kat sini jadi kita keep branding diri kita ok one day from teacher to entrepreneur kan cikgu sime betul tak amin dah semualah dalam ni insya Allah kita anjahkan paradigma kita untuk kehidupan kita kita tak tahu kan dari sikit kita kat sini ok jati adalah diplomat dalam kejurawatan selama 3 tahun dan sponsor sheet of IGN so SPM dekat Kelantan lah so join forever 2019 bulan 4 tetapi jati jati start aktif pada bulan 1 2020 dan jati join VIP pada hujung bulan 12 2019 ok alright jati pegang forever 2 level 1 2020 forever 2 level 2 2020 eagle manager 2020 global rally achiever 1.5k 2020 leaders club member 2020 dimana income tahunan melebih 200k ini tahun pertama zati ok so global rally achiever 2.5k 2021 chairman boris manager level 1 focus timer untuk zati pada tahun kedua dan juga president club member 2021 dengan income tahunan melebih 300k bukan sales tapi income tahunan hebat tak periktirafan oleh BOI untuk income earner it's not sales earner tau income sebab kita tahu beza income dan sales adalah sales pergi pada company kita rasa gah hebat sebenarnya takde apa pun masuk dekat pocket kita ada tapi sikit berbanda dengan income inilah kehebatan keajaiban yang ada kat dunia forever living so siapa zati dulu zati pergi sedikit dulu macam-macam buat business start 2016 apa saja even though untung 2 ringgit pun zati tetap buat zati buat lunchbox tapi masih tak retikan takde mentor so kita rasa macam susah sangat berniaga so that's why kita perlu ada mentor so dekat forever living sangat-sangat sempurna bagi zati kita ada mentor kita ada marketing plan yang sangat-sangat cantik kita ada sistem yang membantu kita untuk menjadi usahawan jutawan jadi komplit tiga benda ni alright so apa lagi kita buat yang paling kritikal adalah zati account bank zati kosong sebab zati join forex actually pada first year zati kat IJN zati dah terlibat dah dengan loan hampir 25k sebab terlibat dengan MLM S.O sampai 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 kritikal kewangan sehinggalah ada anak so seterusnya adalah ini zati yang berkata tadi zati punya zati punya apa pencapaian yang paling besar sepanjang zati bukan FBO ataupun forever business owner ok sebagai 2.5k sebagai chairman bonus manager dan bonus sangat-sangat besar untuk first timer so sampai sekarang masih tak percaya kan so kehebatan dari segi bayaran bonus kat forever business so that's why kita kena sentiasa macam kata Kak Yus Kak Yus kata dia terlalu excited dengan janji-janji forever so kita nampak beza platform kita ni actually once kita macam Kak Azul cakap once kita sampai pada satu tahap tu dia senang semuanya cuma dia nak naik pada setahap yang senang tu dia banyak cabaran nak banding dengan platform yang lain so inilah kehebatan yang Tuhan bagi untuk kita dekat forever living ni alright so yang ni adalah zati bukan body pentas president club member paling best dekat marching tu dekat red carpet tu so daripada rich academy kita ada 4 orang iaitu GLT Mary Warren Spitalist CBM dan juga zati lah so 4 orang daripada rich academy di mana income tahunan lebih 300k ke atas di mana Kak Ayu sempurkan apa ni senior senior SEPCM alright so ini income zati sepanjang 2 tahun 5 bulan di forever so kalau anda melihat pada tahun pertama so you just tengok lah kenaikan dia berganda zati mulai excited pada bulan pertama sebenarnya sebab zati naik bila kerja seorang jurawat kenaikan gaji hanya 150 ringgit you kerja hampir 10 years tetapi kenaikan gaji hanya 1,5 je maximum tak lebih so kat forever even 1 month kenaikan dia hampir 1,000 memang gila lah kan sebab tak pernah dapat macam ni nak dapat even buat oti pun every month 500 je dapat tetapi nampak tak forever so that's why tak rugi kita letak masa letak tenaga dekat forever living ni so total untuk zati sepanjang 2 tahun 5 bulan 733,895.14 so kita sedang counting untuk 1 juta yang pertama besar-besar dengan Mary Mary besar lah Mary besar Mary dah 800k ke atas dah so Kak Is dah cakap lah Kak Is 3 tahun pertama pun dia dah dapat 1 juta pertama alright excited tak kalau excited bagi api dekat ruangan chat alright so zati kalau orang yang tak pandai orang yang biasa-biasa saja tak pandai diberniaga tapi sekarang dah pandai lah kan sebab ada mentor ada sistem yang sangat-sangat bagus dah pandai lah so sebenarnya ada proses daripada kita tak pandai insya Allah kita boleh pandai tapi yang paling penting kita kena yakin kita kena setia ingat 3 lurus pertama dan juga nilai 3 ni yang pertama alright so seterusnya adalah ok kita masuk pada topik kita malam ni ok banyak api dia syakrimi ni main api banyak so kita masuk pada kelas malam ni kalau anda melihat pada caption zati kan biasanya kita ni ramai orang pada hari ini ramai orang pada hari ini banyak dia mencari side income setuju tak dengan zati sangat-sangat ramai kita nampak kiri-kanan kiri-kanan belakang depan kebanyakannya mencari duit sampingan untuk untuk support di pertengahan bulan pertengahan bulan sebab zati pun rasa tahun hari hidup kat KL kan so actually kita nampakkan ok kita nampakkan kita persamaan forever ni dengan syarikat-syarikat lain ataupun bidang bisnes yang lain ataupun bidang konversional yang lain adalah kita dapat duit lah kita dapat duit lah dengan setiap hasil usaha kita betul ini persamaan dia ok so you nampak dari segi bayaran bonus dekat forever living ni adalah kita ada tiga satu direct bonus iaitu untuk runcit nampak tak kat sini you juga you dapat duit maksudnya orang tu tak nak jadi ahli ini maksudnya untuk runcit masuk poket you so kita ada yang kedua cabang bonus yang kedua adalah indirect bonus iaitu ini adalah overriding bonus di mana overriding bonus di mana pembelian daripada kita punya rangkaian kita yang join ahli yang ada nombor ID so dia membeli dia bawa ID dia so kita akan dapat bonus ni every month sebab kita selalu nampak leaders kita update status oh bonus di cap dah keluar yang ni akan masuk dalam account kita panggil slip gaji lah nampak tak so yang kat sini dia istimewanya adalah even berapa keterunan pun kan sebab kita ada satu group volume dia tetap memberikan untungan kat kita keturunan ketujuh ke kelapan ke dia tetap group volume dia kira sekali yang ni yang bestnya kalau kita buat business conventional dia hanya satu hala je dia habis dikat tu je tapi business networking ni berapa keturunan dia tetap bagi pada kita keuntungan best tak nak tak macam ni sebab tu kena buat business networking supaya berlakunya penggandaan masa berlakunya penggandaan tenaga yang tak ada pada business conventional best tak kalau best bagi dua dekat Zati yang ketiga lagi hebat ini yang membezakan lagi pada business networking iaitu kita ada royalty bonus royalty bonus sangat sangat besar sangat sangat tapi cakap rupanya banyak forever bayar ni dari segi 3 konsep yang membezakan forever living ni yang membolehkan kita menikmati royalty bonus ni sekerana tiada pairing yang ni kelas lain tapi nak beritahu anda Zati highlight kat sini ini ada royalty bonus ataupun leadership bonus yang forever bayar nampak tak 27 27,000 forever bayar nampak tak banyak tak so biasanya royalty bonus ni akan dibayar bila kita adalah manager dan kita melahirkan manager di sini kita kita ambil satu satu kata satu ayat di mana hubungan mak dengan anak tak akan putus sebab kita tahu ada company di mana bila kita melahirkan leaders yang berjaya mereka tidak lagi akan memberi manfaat kepada kita dari segi keuntungan duit mereka akan menjadi subline maksudnya berdiri bersama kita sebagai seorang leaders maksudnya tak ada memberi apa-apa keuntungan ataupun bonus faham tak ini dari segi duit lah yang kita akan dapat tetapi malam ni kita nak bincang tentang gaya hidup nak tak disebalik satu usaha kita yang kita sedang mencari duit kita bagi tenaga kita nak satu gaya hidup dia datang seiring nak tak so inilah yang kita nak bincang malam ni pada kelas insentif pada satu usaha kak Forever Living ni Forever bagi banyak sangat periktirafan Forever bagi satu gaya hidup yang buat kita sangat-sangat amazing sebab tu macam cikgu simulkan tadi kan di muka bumi ni bisnes yang paling cantik sangat sesuai sangat sesuai dengan layanan yang diberikan oleh Forever terhadap kita ok alright so ok yang ni adalah four core kita tahu yang kita berada kat Forever Living ni dia ada satu teras yang memberi guideline kepada kita untuk kita bertindak macam mana dalam dunia networking ini yang diajar oleh Mendei Dr. Rex Morgan dan juga kita punya Presiden Great Mark anak beliau ok so kita tahu yang perjalanan peniagaan ni penuh dengan ganjaran setiap usaha akan diberikan periktirafan so inilah yang terjadi dekat Forever so kita buat percutian percuma so for one year kita diberi dua kali percutian dua kali percutian ok free yang paling eksklusif adalah global rally lah yang ni kerana dapat duit pocket ok nanti kita tunjuk last kali kita punya insentif so kita dapat bonus kewangan di mana saya beritahu yang first tadi so apa empat teras yang kita kena pegang dekat Forever Living ni untuk kita mendapat gaya hidup dekat Forever Living ni adalah nomor satu recruitment alright dimaksudnya kita register orang di bawah kita maksudnya kita kita buka peluang perniagaan untuk selamai mungkin dan juga kita buka kebaikan penggunaan supplement forever so dua lah dua kategori ada orang nak guna produk ada orang nak cari duit sampingan so kita kena pandai main lah dua ni jangan kita fokus pada satu hal saja kita ada dua kebaikan kan apa salahnya kita fokus pada dua kebaikan maksudnya kebaikan dari segi kita nak tunjuk yang Forever Living ni mampu ubah hidup kita yang kedua yang Forever Living ni mampu bagi kesihatan yang sangat-sangat baik untuk kita dua dalam satu so jangan bincang lah so kalau boleh dua-dua ni seiring seiring sebab kita tahu kalau kita hanya open kepada supplement kita hanya dapat pengguna jadi kita dapat pengguna kita penat sedangkan kita ada dekat Forever kita nak ubah hidup bila nak ubah hidup kita kena leaders yang sama-sama macam kita faham tak kat sini so kena recruit sampai mungkin sebab tu kat Forever kita ada periktirafan untuk top recruiter so yang kedua adalah retention di mana kita nak kekalkan ahli tu di dalam team kita dan dia membeli dan kita ada productivity dan juga development so saya takkan experience satu-satu persatu so dekat sini Zatih cakap tadi rekrutman kita rekrut orang dan juga untuk retention kita nak ahli dalam team kita ni dia kekal membeli so that's why kita ada cara dia di mana kita kena ingat si Faye 3721 kita kena follow up ok kena service kita kena kena ada lah jangan kita lupa untuk service mereka jangan kita lupa untuk tanya khabar mereka so lepas guna bagaimana healing crisis tu bagaimana sebab paling takut adalah bila ahli kita ni yang first time guna ni ada healing crisis dan kita tak muncul ketika mereka hadapi masalah ni kita kena stop so that's why ada formula 3721 untuk kita follow up team members kita ok so yang ketiga adalah dari segi produktiviti produktiviti ni maksudnya kita punya ahli dia keep membeli dan juga berlakunya pembeli secara besar-besaran dalam team kita so maksudnya ada leaders kita yang buat 5 CC so kita 5 leaders yang buat 5 CC maksudnya dekat sini mula berlaku mula berlakunya mula berlakunya proses untuk buka peluang perniagaan nampak tak so ialah kaya produktiviti sebab tu kalau kita buka booth ke kita buka apa ni kita ada flyers ke biar ada something yang kita dapat ok tak macam kalau kita pergi hantar barang ke hantar barang untuk customer kita ke so at least bukan hanya setakat tu je dia beli mungkin dia akan kita kena pandai upsell so dekat sini maksudnya produktiviti tu kena sentiasa ada ok so last time adalah development development ni bila mana kita punya team ni ada satu tujuan yang sama di mana mereka faham tentang five sisi mereka faham tentang insentif so sebab tu yang masuk malam ni kena faham semua so kalau anda yang datang malam ni anda bawa team so anda sedang menjalankan development lah sedar daripada tu kita juga tunjulkan yang diri kita ni macam seorang speaker kena berani ke depan macam JAK tadi kan dia ada sebut dalam group kan di mana kita tunjuk yang kita nak sentiasa bersama-sama dengan team sebab orang akan pilih kita ni kerana mereka suka dan mereka percaya yang kita ni boleh bantu mereka untuk grow di dalam satu di dalam satu perniagaan ok faham tak empat core ni iaitu empat teras ok kalau faham cuba taik dua untuk Zati pergi pada slide seterusnya ok ok thank you Kak Zu faham ok so ini adalah hal tujuh kita ok hal tujuh untuk orang baru macam kita supaya kita tahu oh kat mana aku nak kena kejar apa step by step yang aku kena tahu kalau kita tak faham tentang insentif yang ada kat affordable living ni ibarat kita macam ibarat apa eh so dia tak ada tak ada tak ada tujuan hidup masa kita pergi pekerja kan masa kita pergi pekerja setiap hati kita hadap benda yang sama je kita tak produktif dengan kehidupan kita ibarat macam tu lah ok so sebab tu boleh kita faham tentang insentif yang ada kat affordable living dan bagaimana kita nak capai dia apa kriteria dia ia akan membuatkan ia masuk dalam hati kita macam Zati masa mula-mula Zati kat affordable living yang buatkan terasa best sangat adalah tentang first Zati global rally punya video tu ok video yang 2 minutes tu yang tu yang memikir hati-hati yang kedua adalah tentang forever to drive sebab VIP boleh fight dia tak perlu sampai manager so ini ada dua benda yang buatkan terasa sangat-sangat mudah untuk kita tak perlu tunggu manager pun dan kita kat forever living ni kita akan fikir yang pangkat kita akan jatuh tak ada hanya fokus kita adalah pada rekrutmen kita cuba tunjukkan yang forever living ni mampu ubah hidup itu je kerja kita tak payah fikir kita nak maintain ke every month fikir macam mana nak maintain VIP members ni nak kena membeli tak ada duit ni tak ada once kita VIP members even kita beli satu produk lipstick yang harga RM20 tu pun tetap kita dapat discount 30% dan tetap sebagai VIP members even though after 3 years kita baru membeli nampak tak berapa forever living ni nak help more people tagline dia so kalau anda nampak kat sini adalah kita punya hal itu ujuk adalah 5 sisi alut ambassador forever to drive local trip eagle manager retreat global rally dengan chairman borosan manager inilah gaya hidup inilah gaya hidup yang kita nak kecapi dekat forever living ni disebabkan satu usaha ya betul sakit Zati setuju dengan anda semua Zati setuju Zati tidak meng Zati tidak katakan yang eh tipu lah mengaruh lah kau ni sakit sikit tak boleh tetapi itulah yang semua orang lalui semua orang lalui proses dia sebab sifu cakap dekat forever living ni dua sebab kenapa orang stop apa dia dua sebab sahaja sama ada dia tak faham apa yang forever boleh bagi yang kedua sebab dia tak sabar dua ni je kalau kita stop maksudnya antara dua ni je sebab kita tahu kita nampak yang forever living ni mampu memberi banyak kebaikan kepada punya mentor sebab itu lah resultnya kita nampak masa depan kita so that's why kita tak sabar tapi tak sabar kita nak cepat benda tu sedangkan kita tahu nak capai sesuatu perlukan usaha yang usaha yang sakit lah usaha yang kita kena sanggup belajar kita kena sanggup menerima cabaran semua ni kena hadapi semua kalau mudah itu tak panggil tak panggil satu proses kejayaan tapi itu panggil skamer ok tak betul mudah kan skamer lah macam Zati kena forex skamer lah tu tak ada benda yang mudah ok so Zati faham 34 tahun yang Zati lalu ke depan Zati nak capai sesuatu kejayaan nak capai duit yang banyak bukan perkara yang mudah tapi sangat-sangat suka tapi sama ada kita nak hadapi ataupun tidak itu saja ok so yang seterusnya adalah ok kita masuk pada apa yang ada kat follower living ni memahami insentif yang ada di follower living ni apa yang paling dekatkan kita jangan nak fikir hari ni join terus nak fight CBM betul CBM tak ada kita punya unlimited goal kita tapi kita kena tengok kecil-kecil dulu untuk kita siapai dia ada tangga-tangga dia tapi tak mustahil kita dapat dalam 1 year tetapi kita tak tahu kita keadaan diri kita macam mana so kita nampak betapa CBM tu bila kita berusaha susah pun ada CBM ni sebab kau tak sabar kau rakus jadinya kita kena faham dia kita macam mana tetapi tak mustahil sebab kita ada result di mana CBM even within 8 years within 8 months within 7 months ada iaitu CBM Mary 6 bulan saja jadi CBM tak mustahil sebab kita tak tahu rezeki kita kat Forever ni macam mana even though Zati pun tak tahu rezeki kita kat Forever ni mampu buatkan Zati sehingga berhenti kerja rezeki besar yang orang bagi untuk Zati ok first ada 5 sisi insentif nombor 2 adalah alu ambas level Malaysia ataupun Singapore rally rookie of the year forever to drive leadership incubator trip yang ditukar sebenarnya ada apa apa sebenarnya local incentive trip LIT tapi dia tak sama lah dia punya short form tak adalah LIT juga cumanya leadership incubator trip ok Eagle Manager Forever Global Rally Chairman Bonus Manager dan juga Global Leadership Team ok 10 untuk kita faham malam ni tentang insentif yang ada kat Forever Living ok so yang first adalah 5 sisi club 5 sisi club ni actually sangat-sangat penting sebab kita selalu dengar yang leader selalu cakap Datuk Desmond Kak Yu semua cakap kita masuklah kelas 5 sisi adalah pasport untuk kita berada di pentas dunia pasport untuk kita dapat check USD sebab kita tahu dengan duit check USD CBXM tu lah yang boleh membantu kita untuk kita dapat lebih lagi kat Forever Living yang boleh ubah ke depan kita duit banyak sangat-sangat banyak USD kot darat 4 kan kalau 20 ribu USD darat 4 berapa mahu 80 ribu USD ini aku muncak kerjayaan untuk seorang FBO dan ini bermula dengan 5 sisi 5 sisi ni dia Forever tak wajibkan tetapi dia jadi wajib kalau kita nak berjaya kalau kita tekat nak berjaya kat Forever Living hari dia wajib tapi Forever tak wajibkan sebabnya di mana bukti yang menunjukkan Forever tak wajibkan buat 5 sisi ni bila mana contoh kita supervisor members kita tahu supervisor ni dia akan ada ekstra pembayaran bonus dari segi kita dengan VIP members tetapi contoh kita tak buat 5 sisi dan kita dapat recruit VIP members dan kita dapat pembelian retention daripada preferred customer Forever tak bayar bonus setiap 15 hari bulan ini bukti di mana Forever tak ada cakap pun yang kita ni wajib 5 sisi tetapi kena ingat sejauh mana kita nak berjaya dengan Forever Living ni kalau betul-betul tekat buat dengan 5 sisi sebab tu first month saya kat Forever Living pada bulan 1 2019 tak pernah stop walaupun kita tak faham apa itu 5 sisi yang saya faham Kak Azul cakap 5 sisi adalah paspor untuk kita kepentas dunia paspor untuk kita berjaya kat Forever Living sebabkan kita tengok Kak Azul tunjuk video Global Rally so nak pergi pada pentas USD tu sebab ih biar betul ada company macam ni biar betul sebab tu bagi mereka yang faham pada GEP yang mentor kita beritahu pada first day tu takkan boleh tidur takkan boleh tidur sebab kita dah buat bisnes macam-macam macam Zaty dah buat bisnes macam-macam susahnya susahnya nak dapat duit tetapi Forever Living ni senang je nak dapat satu ribu pertama satu ribu pertama apa tak lagi satu juta bukan wang nampak tak tetapi dengan usaha dengan usaha ada orang Allah bagi cepat ada orang Allah bagi lambat ada orang kejap je dapat senang je cakap je close cakap je close kita ni cakap sikit tak nak cakap sikit tak nak ni tak nak ni tak nak itulah ujian hidup kita dan Allah akan bagi ketika kita bersedia so setiap orang dia punya pentas ujian tu berbeza so kita dah kena percaya ok percaya mesti ada untuk kita Tuhan takkan zalimi hamba dia takkan takkan terus berusaha tanpa henti ok so 5CC ni bukan hanya ada dekat dekat Kelantan 5CC ni bukan hanya ada dekat Malaysia sahaja ada dekat Forever Hong Kong ada dekat Forever UAE Forever Taiwan Forever apa ni kita tak nampak ya Allah Forever India sebenarnya kalau ikutkan home office 4CC tetapi ada sebab kenapa Dato' Desmond selalu buat 5CC sebabnya untuk kita ni selamat supaya orang kelatan cakap tak gelecoh tak gelecoh maksudnya tak tergelincir mungkin kita silap kira 39 kan sebab tu buat pada tahap yang selamat 5CC tak rugi sebab 5CC ni selain daripada dapat bonus dapat hadiah daripada Forever Zatih ni kan sepanjang dekat Forever Living ni Allah aku buat ditimbul ni hadiah ditimbul ni hadiah daripada Forever dah sampai je hadiah tu tak kira pada mentor lagi betul tak ke Zatih ada 3 orang mentor lah kat atas Dato' Desmond Kak Ayus dan Kak Zu tinggi-tinggi ni kalau bagi bagi hadiah nampak tak bagi frame macam-macam lah bagi make book macam-macam lah tak terkira hadiah pulak mahal-mahal hadiah pulak mahal-mahal betul tak sebab apa this is about lifestyle ok so seterusnya adalah apa itu CC ini sikit je sebab malam ni bukan kelas 5 CC cuma kita ulang kaji sikit bagi faham sebab ada orang baru malam ni ok so apa itu CC CC ada case credit so sekarang ni kita berada pada era 955 di mana satu CC ada 955 ringgit ok ini harga runcit lah SRP so dekat sini kita tahu yang setiap level ni kita bercapai insentif sebenarnya siapa kat sini yang VIP members so lihatlah apa yang dekat dengan kita iaitu tabung kereta supervisor apa yang dekat dengan kita iaitu LIT leadership incubator trip so ini adalah tangga-tangga untuk kita capai level tetapi kita kena ingat pin second insentif yang pertama sebab insentif adalah lifestyle insentif adalah duit insentif yang bakal ubah ubah hidup kita so that's why tak payah fokus pada pangkat tetapi kita fokus pada insentif automatically kita akan naik pangkat sebab untuk naik pangkat ni dia adalah dia punya syarat-syarat dia kan tetapi dia tak ada maintain maksudnya dia tak ada syarat yang pelik-pelik lah untuk naik pangkat ni dia group volume dia group volume bukan seorang diri sebab tu kita panggil business networking faham tak ke sini so tak susah sebenarnya tak susah mesti boleh sebab ramai je yang orang suri rumah pun mampu buat so kalau suri rumah mampu buat kita ni lagi lah boleh semua orang boleh ok so kalau anda lihat dekat sini satu sisi 955 dua sisi ada RM1815 lepas tu lah 5% ok so ini adalah untuk normal VIP members ok kat sini alright so kalau kita VIP members kita taja satu VIP dapatlah 477 banyak sangat sebab tu buat 5 sisi confirm dapat 1,000 ke atas confirm so you nampak tak semakin semakin naik you punya pangkat semakin tinggi lah bonus yang you akan dapat sebenarnya dia mempengaruhi juga dari segi pembayaran bonus setiap pangkat ni tetapi kita nak bonus besar kan so kita kena kejar incentive faham tak so kita ada 5 kat sini preferred customer ahli biasa lah assistant supervisor ataupun VIP members so kita ada supervisor kena buat 25 sisi dalam tempoh 2 bulan so kita ada assistant manager kena buat 75 sisi dalam tempoh 2 bulan bersama dengan networking dan juga manager 120 sisi dalam tempoh 2 bulan tetapi forever ni baik hati dia bagi lagi 150 sisi dalam tempoh 4 bulan ok senang je nak jadi manager ni senang ok so ok nilai satu sisi adalah preferred customer 5% 907 ringgit assistant supervisor 32% adalah 668 ringgit supervisor 592 ringgit assistant manager 544 ringgit manager 496 ringgit so you nampak 4% ni adalah kita punya tahap so nampak tak semakin tinggi pangkat kita semakin murah nak tak guna produk unlimited kita nak sihat kat flavor kan nampak ingat tak 3 misi kat forever 3 misi kita apa 3 misi kita kita nak sihat nombor 1 nombor 2 baru duit iaitu kekayaan nombor 3 apa kebebasan kita nak seboleh-bolehnya bebas seawal mungkin kalau boleh yang muda-murid contohnya kalau usia kita sekarang 30 tahun 35 tahun kita nak kita nak bebas usia 40 tahun kita punya 20 tahun jimat nampak tak kalau orang yang tak nak cari kebebasan sampai 60 tahun 60 tahun masih bekerja lepas tu terpaksa pula terima sakit nak tak macam ni tak nak kan sebab tu masa kita ada kita masih sihat masa banyak kita kenalah usaha kalau Allah tarik 2 menit ni tak boleh nak patah balik tak boleh dah sebab tu kita ni hebat kita mampu untuk bersedia dalam keadaan kita ni sehat dan juga kita ada masa lapang ok seterusnya adalah ini cara nak buat 5 sisi kita ada 4 cara iaitu cara 1 kita wajib 1 sisi personal dan kita dapat rekrut 2 orang VIP sebab 1 VIP 2 sisi 2 VIP 4 sisi jadi settle 5 sisi jadi cara kedua 1 VIP 2 sisi kita punya 1 sisi dan kita ada ahli biasa prefered customer yang membeli lebih kurang 0.4 sisi 5 darab 0.4 dapatlah 2 sisi jadi settle 5 sisi cara ketiga adalah kita ada prefered customer contohnya kita ada 10 orang yang beli 0.4 sisi dapatlah 4 sisi kat sini ok so last sekali adalah angsa emas di mana kita beli ID kita sebanyak 5 sisi jadi dia ikut kita punya level kalau VIP dah harap lah dengan jumlah tadi dah harap dengan jumlah ni kalau VIP kalau VIP 6.68 darab dengan 5 sisi ok faham tak maksudnya kita jadikan stock sebab apa kita tahu yang produk forever living ni sangat-sangat terdesak kalau dia nak sekarang sekarang dia nak faham tak ok ni cara kita nak capai 5 sisi ok yang ni dulu ok yang ni kalau kita buat 5 sisi apa yang yang you akan dapat disebalik you nak pergi pentas dunia ni disebalik you nak unlock every incentive kat forever living ni ada satu hadas kecik-kecik yang forever bagi ni so macam last year dia lain tahun ni dia lain so macam tiga bulan pertama siapa dah dapat macam Zati ni cantik sangat semua nak mesej Zati Zati macam mana dapat meneni ni nampak cantik tak kita punya forever shaker siapa dapat sekarang dapat cuba tarik kat orang chat saya cuba maksudnya dia maksudnya pada kuartal pertama tiga bulan pertama bulan satu dua tiga dia buat lima sisi dan dia rekrut ok dia rekrut dua assistant supervisor dia rekrut dua VIP so kita ada empat empat consecutive month ok saya Amir dah dapat Kak Zu dapat siapa lagi dapat ok Kak Kaira dapat Hidayah belum claim lagi cepat-cepat claim nak tunjukkan orang ni sebab kita tak tahu macam CBM Syahrul cakap ada orang kat luar sana dia rasa seronok dapat hadiah kecil-kecil ni memang banyak forever bagi banyak sangat so untuk yang apa ni yang consecutive month yang kedua adalah kita akan dapat forever kak Sunshed yang ketiga adalah kita akan dapat forever kak Umbrella ni payung ok payung payung ni memang best warna kuning cara dia punya buka pun sangat-sangat exclusive tau ok dan kita akan dapat cabin bag ok cabin bag ni kalau kita nampak kalau yang pergi global rally yang pergi naik flight tu macam-macam kan yang warna kuning ni cantik kan tapi macam untuk tahun lepas dah dapat dua tau macam nama apa fatal dapat dua tau kalau nak beli takkan beli Zati takkan beli sebab tak ada duit dulu tapi untuk Forever Libby ni dah lah kita dapat bonus every month dapat pula hadiah ni orang perempuan pasti suka ni kan takkan tak ada orang suka free dah lah yang yang ada je nama fatal ke aku ni dapat dua ok dapat dua so banyak sangat yang forever bagi untuk kita punya perjalanan ni ada keringan dia ini berita kecil-kecil lah untuk 5CC achiever ok ditimbuni hadiah ok vintage kat ayah sebentar vintage ok so macam mana tapi yang pada excited ni yang back ni lah yang pada excited ni back sebab tu Zati kan sampai beli back warna kuning berapa bukan macam nama Forever kan sampai beli back warna kuning tapi tak apa tahun ni kita claim insya Allah ada rezeki kita kita buat 12 bulan berturut-turut so macam mana macam mana ni untuk level pertama bulan 1 bulan 2 bulan 3 kita buat 4-5 sisi aktif dengan rekrut advisor datapun 3 bulan 2 assistant bulan satu sisi ada bulan untuk level 2 bulan 4-5-6 so total kena ada 4 orang VIP lah maksudnya bulan 4-5-6 ni kita kena rekrut 2 VIP lagi bukan 4 orang tau 2 orang lagi maksudnya set up consecutive month ni 2 orang VIP sahaja datapun 3 bulan 2 orang VIP sahaja so total sampai level 4 adalah 8 orang VIP yang kita boleh rekrut sebab tu jangan pilih kalau kita buat 5 sisi tapi kenapa tak dapat sebab kita tak capai ni syarat yang kedua ni iaitu dia nak ada VIP kena faham nanti kita salahkan apply sebab tu pentingnya kelas ni kena masuk nanti kesian apply ni salahkan pula tapi apa pun kita juga lah kan tapi ini antara syarat-syarat yang kita kena penuhi capai hadiah 5 sisi club tu ok so nak tak tengok tak tengok Mary happy banyak hadiah dia dapat tu yang ni daripada sebiak mesiah macam-macam dapat ni dapat bantal mana bantal satu mana bantal satu ni tak guna sayang sayang nanti kan kotor pula kan sampai kita sayang dia guna bawa orang forever ini jadi macam hiasan ok hiasan so ada apron ada juga apron macam CBM Najah ni dia punya payung ni dia bergedik-gedik kalau payung tu kan ok so itu sahaja nak tak nak tak macam ni happy-happy macam ni buat bisnes dengan happy dapat hadiah je macam jihad tadi tak sangka dapat kan jihad kan masukkan madu je dalam masakan tiga budak gemuk tu betul tak alat-alat tiga budak gemuk betul tak dia fun ada je hadiah yang forever nak bagi kat kita ni ok so yang seterusnya kita masuk ada incentive yang kedua iaitu kita punya alu ambassador alu ambassador ni kenapa pentingnya dia ada checkpoint sebenarnya dia punya checkpoint supaya kita tak rasa lelah sebab kita tahu yang kita nak capai tabung kereta untuk level pertama ada 50 cc kan untuk first untuk gear pertama kita ingat tak kita punya gear gear pertama kita ada 50 cc so 25 cc ni adalah sebenarnya alu ambassador dimana checkpoint kita yang membuat kita rasa tak lelah sebab bila kita dah cuba buat 25 cc 6 bulan 12 bulan lama-lama mesti dapat 50 cc sebab kita dah nampak gerak kerja kita dia punya dia punya dia punya strategi yang sistem yang datuk buat untuk kita sistem recognition untuk alu ambassador ni kita ada dua dua compartment iaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan seterusnya sebab setahun ada 12 bulan so 6 bulan pertama kita tahulah kita akan ada level 1, level 2, level 3, level 4 level 1 bronze iaitu 25 cc PNM PNM ni adalah personal non-manager dimana cc pemberian di bawah ID kita dan juga cc untuk rangkaian kita yang belum manager kalau dia dah manager takkan masuk dalam PNM contohnya Mary dah manager takkan masuk dalam PNM Zati faham tak so ni level 1 level 2 silver so every every month you kena capai 50 cc PNM every month selama 6 bulan berturut-turut apa yang you akan dapat Jack Zati tunjuk so level 3 goal apa yang you akan dapat 75 cc PNM every month for 6 month bulan 100 sampai bulan 6 dan level 4 platinum 100 cc setiap bulan PNM selama 6 bulan ok dan you kena lahirkan 1 supervisor yang kedua adalah 6 bulan seterusnya adalah sama juga dia punya kriteria every month cumanya kita kena lahirkan 2 supervisor dia beza kat situ sahaja so apa yang you akan dapat apa yang you akan dapat selain daripada konsisten dan juga gerak kerja yang you tahu apa yang you nak buat adalah you akan dapat dari forever yang ni tu kan yang ni you akan dapat slim bag setiap level ni berbeza so kalau 50 cc dan 25 cc ni kalau 25 dapat 1 tapi kalau yang ke atas silver hingga ke platinum you akan dapat 2 slim bag dan yang 6 bulan yang seterusnya sehingga 12 bulan you akan dapat forever wallet yang ni yang baru macam tahun lepas yang Zati dapat adalah yang tarik tu dengan dengan yang ni beg ni cantik sangat dapat 2 dah yang ni hasil daripada buat LO ambassador di mana kita jaga PNM every month ini kriteria dia jadi kita nak prospektif bakla beg tu nampak macam eksklusif dia bukan sebarang beg dia peer cardin barang-barang yang mahal juga untuk yang ni pulak ok so alut ambassador so supervisor boleh fight ok supervisor sebab kita tahu kita punya kita punya apa kita punya apa dia panggil kita punya diri kita sebagai supervisor ni dia punya minimum 35 35 sisi kena solid sisi untuk kita untuk supervisor kalau boleh ok so Zati tak nak tak slim bag dengan wallet ni nak tak kalau nak cuba type kalau nak cuba type 3 mesti nak kan dekat tanah dia sampai ingat tak payah beli kalau beli ni mahal tau lah mahal kau nak beli beg ni mahal dah lah nak bagi kan terimalah kita akan rasa happy sangat mesti happy punya ok nak Kak Karen Fadila Kak Zu Hilda thank you Kak Namala ok happy tak yang ni beg yang dia dapat after 6 months yang 6 months yang kedua so yang ni dapat beg ni yang dapat beg ni ambil gambar tunjuk dekat satu dunia tunjuk jangan tak tunjuk jangan peram je kalau duduk peram tak ambil gambar macam ada orang tahu yang kita rasa excited kat Forever Review ni benda yang kecil pun excited itu tanda kita bersyukur dengan apa yang kita dapat kat Forever Review ni walaupun kita dapat untung walaupun kita hanya dapat bonus hanyalah 10 ringgit 20 ringgit share cara kita menunjukkan luahan hati kita tu itulah apa yang orang akan fikir tentang kita ok alright so yang ter tiga adalah nombor tiga excited nombor tiga dalam Malaysia ataupun Singapore yang ni yang dekat kita yang sedang nak berlangsung ni yang untuk Malaysia ada 27 Ogos so kena kena alert JIT kata kena alert alert dengan apa yang akan berlangsung dekat dengan kita ni sebab kita boleh kita boleh ajak lah kita punya tim kita boleh bagitahu mereka apa yang mereka kena capai kriteria bagaimana ok so untuk Singapura kalau ada downline kat Singapura so mereka akan berlangsung pada 24 September so Malaysia ni kita tiga negara tiga negara Brunei Singapura dengan Malaysia so ini untuk bagian kita lah tiga tempat ni tapi untuk Malaysia Rally ni akan buat dekat Malaysia dengan Singapura ok so dekat mana dah dekat mana dah kita sekarang ni ok Syahrazati sedikit lagi nak 75 untuk level 3 untuk level 3 bila level 3 dia apa dia boleh pergi dinner ok kita boleh pergi dinner level 1 level 2 dia tak pergi dinner lah tapi level 3 level 4 dapat pergi dinner ok so apa sekejap kriteria dia kriteria dia kalau kita punya team yang baru join VIP members mereka boleh pergi mereka akan dapat 2 tiket Rally ok kalau team members kita yang ada join so ajak lah selain upaya ajak mereka sebab kita sebab Tiffan dengar sifu cakap bukan sifu siapa Papa Barry dia hadir Malaysia Rally yang dia rasa nak buat Forever Living bersama-sama dengan isteri dia sebab kita tak tahu hati siapa yang kita sentuh dengan event ni so mereka banyak-banyak semoga kita punya team members ni terbuka hati untuk fight untuk join VIP sebab mereka akan dapat 2 tiket free kalau join VIP members ok siapa siapa dah dapat tiket Rally ni cuba taip 5 siapa dah dapat tiket Rally ni so tempat ada dekat MyTag MiTag MiTag Pita Jaya kan ok cuba taip 5 siapa dah dapat sebab bulan ni last tau sebab dia qualification dia 4, 5, 6 so bulan ni last ada beberapa hari lagi lebih kurang 14 hari lagi untuk kita fight ok semoga semuanya dipemudahkan semoga kita dapat melihat apa itu Malaysia Rally insya Allah membangkitkan semangat kita ok terus usaha jangan terus usaha tanpa henti ok ok yang keempat dah rookie of the year ok kalau kalau lihat pada empat teras tadi rekrut ok pentingnya rekrutmen ni sehingga kan forever living dia buat satu pengiktirafan top recruiter lah ataupun rookie of the year so kita tahu generasi dekat Russia Academy ni daripada Kak Ayus lagi dah memang dapat rookie of the year Kak Ayus memang champion dan dah sampai ke anak didik iaitu kepada Mary Mary adalah Mary adalah second runner up ok second runner up tetapi lagi hebat anak didik di bawah dia di bawah rangkaian Mary dapat di mana kita pun cari kot lah Russia Academy ni sapu habis untuk champion first runner up dan second runner up ok so macam mana nak 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 kejar top rookie ni ok so dia bermula pada satu bulan satu olah mak 2021 kan ok dia bermula pada satu bulan satu 2022 hingga 31 bulan 12 2022 so daripada first month hinggalah last month of the year ok untuk tahun 2022 so apa yang ada dan kriteria ni ada tentang berapa orang assistant supervisor kita kena rekrut personal number manager berapa search dia dan group volume dia berapa so kita kena ada 300 sisi group volume sales group volume semua ok semua total yang setiap pembelian anak cucu-cicik lah leaders tak kira lah tapi satu rangkaian kita dikira semua ada 300 sisi ok pada tahun pertama ni ok kita kena lahirkan 12 direct sponsor assistant supervisor maksudnya 12 orang direct kita bukannya cucu-cicik tau bukan tapi direct kita adalah kita dapat rekrut 12 orang dan 5 sisi aktif kena buat qualify leadership bonus dengan alu ambassador award ok faham yang ni eh so untuk mereka yang baru join so kejian yang ni tak dapat dah yang ni tapi leaders dan team zatif dapat iaitu marry dan juga siapa dapat siapa dapat ok ini adalah yang baru-baru ini berlangsung di kuantan zenith hotel untuk eagle's night eagle's night kita ada champion yaitu cbm mcdonald cbm mcdonald dan juga first run up adalah cbm helena dan juga second run up adalah kita punya eagle manager kamariah dulang tanya buat ketiga-tiga generasi semoga dapat lahirkan lagi top recruiter dapat lahirkan lagi rangkaian di rusia academy ni yang apa ni menyambung generasi ni ya menyambung generasi di mana boleh recruit berdapatan adukurah ni pengiktirapan ni ok so anda semua sangat-sangat hebat insya Allah kita juga dapatlah ikan lagi daulah yang hebat ok tanya semua ok so ok nombor lima ada forever to drive forever to drive ok forever to drive nombor lima sekejap forever to drive ok kita tahu yang forever to drive ni VIP boleh fight siapa dia VIP kat sini cuba type doang chat VIP cuba type doang chat VIP betul kat kaki semua siapa all wish academy hebat ok siapa VIP kat sini dan anda boleh fight ok so apa dia macam mana nak fight dia sebab kita jangan fikir kalau fikir seorang susah kena fikir ramai kita kena buat berkumpulan ok untuk level one forever to drive level one untuk first month kita kena buat lima cc lima puluh cc dalam bulan pertama bulan kedua adalah tujuh puluh lima cc dan bulan ketiga jatuh jatuh yang bulan kedua ada 100 cc dan bulan ketiga ada 150 cc ok so you akan dapat sebanyak seribu lima ratus ringgit dan tempoh tiga tahun inilah kita panggil kerja kerja keras tiga bulan tetapi forever bayar tiga tahun ok so total kalau nama nama je forever to drive tapi kalau you kalau you tak nak beli kereta pun tak apa you simpan so kalau you simpan amount terkumpul ada lima puluh empat cc untuk level one ok level two apa kriteria dia 75 cc every first month dan bulan kedua 150 cc dan bulan ketiga adalah 225 cc ok so yang ni akan dapat dua ribu dua ratus lima puluh ringgit dan tempoh tiga tahun so total terkumpul adalah 81 cc so level tiga ada 100 cc untuk bulan pertama bulan kedua you kena buat 200 cc bulan ketiga you kena buat 300 cc dan bulan seterusnya you akan dapat forever akan masukkan 3 ribu selama tiga tahun so inilah antara tabung kereta yang paling mahal dibayar percayalah sebab ada company dia ada juga tabung kereta tapi taklah sebanyak ini ok ada tapi tak sebanyak ini sebab level one puan sebuah setengah sangat-sangat banyak ok sangat-sangat banyak faham nak tak tabung kereta sebab buat tabung kereta ni worth kita dapat income masih 7k kat atas kita income dia berapa ok ok saya tanya contoh yang kalau F2D level one you kena kira ok contohnya bulan enam bulan tujuh bulan lapan so bulan bulan pertama you capai 51 cc ok bagus bulan kedua you kena fight sebanyak 100 cc so you dapat so bulan ketiga you kena fight dua apa ni 150 cc kan tapi ni lebih berat bagi kan so you akan dapat title sebagai forever to drive level one so dia kena tiga bulan berturut-turut ok kalau contohnya you dapat 50 cc bulan kedua you tak dapat 100 cc tetapi you kena maintain untuk kekatkan pada 50 cc ni supaya yang bulan seterusnya you kena cari lagi 100 cc you kena macam tu faham tak you kena macam ni kena faham kena faham betul-betul macam mana ok so seterusnya adalah yang ni level dua kalau level dua level dua 75 cc untuk bulan pertama kan ok yang ni 75 cc bulan pertama bulan kedua 150 cc bulan ketiga 220 cc ok yang ni so yang pertama dapat lebih pulak bagi kan maksudnya 75 cc bulan pertama bulan kedua 150 cc dan yang ketiga 225 cc ok so you dapatlah F2D level dua ok so F2D level tiga adalah 100 cc bulan pertama 200 cc bulan kedua dan 300 cc bulan ketiga so dia akan dapat forever to dive level tiga ok so kalau contohnya kalau contohnya dia tengah fight kan dia tengah fight level level tiga ok ni level dua kan so dia tengah fight level tiga so untuk yang kalau ikutkan kat sini ni dia dah syapai tau ok kalau ikutkan so bulan yang seterusnya bulan 12 ni dia hanya cari 300 cc lagi so dia akan dapat forever to dive level tiga terus sambung bukan kena buat balik sebab ramai orang salah faham dia kena buat balik tak dia terus sambung saja so kalau sekarang you tengok you level dua so you kena cari lagi bulan yang last iaitu bulan 12 300 cc sebab kita ingat kita tahu yang kriteria level tiga forever to dive adalah bulan pertama satu cc so capai bulan kedua 200 cc so capai bulan ketiga you kena cari lagi 300 cc so you dapat level tiga terus sambung tak payah starting tak payah start awal ok faham kalau faham cuba type 6 6 ok ok so ni estimate income estimate income kalau you capai forever ok thank you kaki thank you kak normalan mira thank you ok so ni estimate income kalau you capai forever ok kalau 50 cc kalau bulan tu you capai 50 cc income you mesti dapat 5 ribu ok kalau 100 cc pada bulan tu income estimate income dalam 10k lah ok sebab tu income kita akan lagi banyak bila kita mulia on track untuk f2d so nikmatilah duit yang banyak ketika you on track untuk f2d ok and then kalau you pulang ketiga you punya f2d 100 cc f2d level 1 you akan siapai you akan dapat lebih kurang 15 ribu estimate income so total income lebih kurang 20 ribu ke 30 ribu so kalau you level 2 lebih kurang 20 ribu estimate income so total income lebih kurang 30 ribu ke 50 ribu kalau level 3 estimate income 30 ribu so total income lebih kurang 70 ke 80 oh banyaknya haa ibu iban lah ke f2d ni ok so dewi sahaja so inilah f2d di mana dia tak kerekut dari segi bayaran bonus chart dekikdaan bonus ni luar biasa lah f2d sangat-sangat luar biasa nak tak ok semangat mesti boleh kalau orang lain boleh aku boleh ok so Zaty ok Zaty sekarang CBN level 2 eh apa ni f2d level 2 tapi Zaty just tunjuk income Zaty untuk F2D level 1 so di mana Zaty F2D level 1 2020 bulan 8 so ini income Zaty pada bulan 8 daripada bulan 9 adalah 23,710 ringgit haa kita punya bonus recap untuk F2D level 1 ok so untuk F2D ni Zaty beli kereta so alhamdulillah kereta ni dibayar oleh forever dengan hasil daripada kita punya forever to drive tabung kereta iaitu insentif kita yang paling dekat dengan VIP ingat eh forever today paling dekat dengan VIP maksudnya VIP boleh kejar haa fokus fokus yang ni confirm yang akan dapat sebab F2D ada satu kaki untuk kita kejar CBM ok so level 2 siapa ni pun nurse juga kita punya CBM Leotenica Yassoi berapa dia dapat masa dia level 2 bonus yang dia dapat ada sebanyak 28,000 ok banyak tak untuk level 2 memang banyak sebab kalau level 2 kita punya bonus adalah RM2,225 setiap bulan ok dia pun beli kereta juga dia pun beli kereta juga so Mary Mary beli kereta untuk ayah dia dia tak beli kereta untuk dia dia beli untuk ayah dia ok nampak tak Mary CBM level 3 kita ada kita ada 3 orang CBM kita ada 3 orang forever to drive level 3 iaitu CBM McDonald Mary dengan CBM Helena ok so total income Mary pada saat dia dapat after 1 month dia dapat after 2 level 3 dah sebanyak RM37,949 ini adalah reality masuk dalam account bukan hanya tunjuk je reality betul betul ok tak dipu betul ini memang masuk account lepas tu kat forever living ni sampai kan kita rasa amount tu macam dah biasa kan macam dah biasa terlalu banyak forever di bagi ni kalau kita makan gaji kita main 3-4 ribu je betul tak 3-4 ribu je tapi kat forever living ni kita main puluh-puluh ribu ini adalah forever living kita tak masuk lagi USD ratus-ratus ribu USD kan so yang keenam adalah leadership incubator trip supervisor hadir type supervisor SS type S apa supervisor ini antara yang paling dekat dengan korang paling dekat ok so leadership incubator trip apa dia punya kriteria kita kena achieve untuk satu orang untuk pergi melancong sebab tahun ni akan buat dekat Langkawi tahun depan kat Langkawi macam tahun lepas sebab covid forever ditukar pada bentuk gold wafer tapi tahun ni forever end up untuk buat dekat Langkawi kita punya leadership leadership apa ni macam sebelum pandemik hari tu buat dekat Fukuoka Jepun tapi tahun ni dekat Malaysia tahun depan dekat Malaysia so untuk satu orang apa kriteria dia kita kena total group CC at least 700 CC and above ataupun personal manager PNM ada 400 CC ok yang kedua untuk dua orang pergi bercuti kita nak pergi dengan suami ke kalau pergi dengan anak-anak bawa kena bayar lah anak-anak tapi kalau untuk yang dua orang ni kita boleh free untuk pasangan siapa-siapa dah tak kisah ok so yang ni apa kriteria dia group CC group total group ok group volume semua termasuklah manager ke semua so berapa yang you kena buat dah 1000 CC kalau PNM ni tak termasukkan manager berapa CC you kena buat 600 CC ok faham tak yang ni macam ni ok total CC dia berapa 400 CC you kena kira daripada total group total CC ni faham tak total CC kalau PNM kat sini kalau you kalau tak tahu nak buka kat mana tanya upline eh dekat website ada ok saya tidak kenal jalan macam duka website kat malam ni kan cuma you boleh nampak kat sini bulan ni berapa bulan tu berapa berapa yang you dapat kalau total CC maksudnya group volume total keseluruhan kalau personal manager ni maksudnya PNM tak termasukkan CC of CC manager takes time lah nak belajar benda ni eh kena faham nak tak nak kena faham kalau dah manager lagi kena faham tapi kalau you supervisor you faham hebatlah kan sebab you nak kejar benda ni you kena faham lah kan you tak faham macam you nak kejar kan ok yang ni untuk dua orang pun sama jugalah manager ni dari segi PNM total 600 CC dengan group volume ada 1000 CC ok noted untuk supervisor supervisor yang penekat dengan korang tapi ada juga supervisor yang tak dapatkan so manager yang tak dapat pun boleh manager kejar siapa yang dapat tahun lepas untuk leadership local incentive trip tahun lepas LIT local incentive trip tahun ni leadership incubator kan tahun lepas leadership academy kita ada ramai lah so kita ada manager Nora Lanas senior manager Ayn manager Guani manager Ayu manager EM Kamaria manager Nur Zaida ramai Kak Nur Malam kita ada Mira Idora so yang ni hanya nak break yang ni masih camin pergi pada dekat KK jumpa leaders di KK lah kita ada siapa manager Sia manager Kak Reka nampak tak dapat gold wafer sebab tahun lepas gold wafer dengan dapat produk voucher tapi tahun ni pergi bercuti ok bercuti free sahaja ok yang seterusnya ada nombor tujuh Eagle Manager Retreat yang ni pun eksklusif juga sebab kita akan pergi banyak tempat nampak tak kat sini ada dekat Sardinia 2013 Lactaho 2014 Cancun Cancun 2015 dan juga tahun 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 ni juga kat Cancun 2009 nanti kat Cancun juga dekat Greece 2016 Rock the boat Barcelona 2017 2018 kat Phoenix Sydney Pattaya Pattaya apa ni 2019 Bahamas 2020 dan sekali lagi Eagle Manager tahun depan dekat Pattaya dekat kan kita jiran jiran mesti mau pergi kan kita fight untuk Eagle Manager cuma bezanya Eagle Manager ni ada untuk untuk siapa untuk Manager lah untuk Manager ok so actually dalam perjuangan kita nak menuju CBM ni Eagle Manager sangat penting so dia adalah dimana dimana jalan yang kita nampak adalah inilah peluang untuk kita capai CBM ok peluang untuk CBM dia melalui Eagle Manager dia berkait rapat lah semuanya dia berkait rapat dia tak ada kurang yang ni tak ada lebih yang ni dia kena sama ok so Eagle Manager ni dia punya percutian lagi high kelas lah Zaty tak pernah dengar tempat ni masa baca geografi dia pun tak pernah dengar kan tapi dia ada dekat Forever oh ada negara nama ni nampak tak Forever hantar dekat negara yang eksklusif yang cantik yang paling mahal pulau yang paling mahal semuanya mahal lah dan dia bagi hotel 5 bintang untuk kita ok so ini kita bagi gaya hidup so syarat dia yang ni so untuk tahun 2023 dia ada perubahan syarat sedikit tapi dari segi qualification tu tak lah cuma dari segi kelonggaran di buat global ok global maksudnya kalau sebelum ni untuk capai di pencretia ni hanya pada home base sahaja kita home base kat Malaysia Malaysia sahaja tapi sekarang ni global kalau kita ada rangkaian dekat Arab Saudi Australia Korea dia dikira semua untuk capai pada tahun 2023 untuk CBM dan juga untuk ni Eagle Manager so macam mana dia nak capai dia kena qualified daripada bulan 5 1 bulan 5 ok dia start 1 bulan 5 bulan lepas sehingga bulan 4 tahun depan so kenapa dia 1 bulan 5 sebab Forever diperkenalkan mula diperkenalkan pada bulan 5 so Eagle Manager ni diperkenalkan kerana sebab tu lah Forever diperkenalkan pada bulan 5 ok so sehingga bulan 4 2023 ok so you kena capai 100 CC new CC maksudnya new CC ni ada orang yang you recruit dalam tempoh 1 tahun new CC dikira dalam tempoh 1 tahun ok so itu kita panggil new CC pembelian daripada new CC rangkaian kita ok so 720 CC ni adalah total group lah total group volume semualah dikira semua ok total group volume so kita kena lahirkan 2 supervisor ok 2 supervisor so set up level dia berbeza tapi yang ni yang paling rendah lah untuk Eagle Manager ok ok ni dia punya ni adalah so yearly says kena buat tu lebih kurang dalam 655,000 ok so 60 CC ni lebih kurang kita kena recruit 12 orang leaders kita yang yang buat 5 CC so 60 CC every month lebih kurang lah kan so every month target dia so kalau nak kalau 12 bulan dapat 720 kan so kalau kita buat kalau kita on track untuk Eagle Manager ni yearly income kita mesti 60,000 ke atas dan kita akan dapat Eagle Manager Retreat ni percutian yang bernilai hampir 50,000 nak tak ni kita panggil lifestyle dan juga percutian yang sangat-sangat eksklusif sangat-sangat best ok dah lah pergi dan kita akan dapat special training kita akan dapat Eagle Manager trainer sekali ok bukan hanya pergi percutian tetapi kita dapat pergi training juga dan kita akan jumpa leaders-leaders yang berjaya alright ok ni daripada 4 daripada kita punya Rishi Akramit tanda kepada kita punya Eagle Eagle Manager yang akan bakal pergi ke Cancun bulan 9 nanti iaitu CBM CBM Helena dan juga kita punya CBM kita punya Eagle Manager Kamaria bagi api kat ruangan cik kita punya 2 leaders ni 2 leaders kita ni pergi ke Cancun berapa jam perjalanan 16 jam ke 20 lebih 20 lebih jam kan 20 lebih jam nak pergi Cancun lama je tapi tak apa experience tu sangat-sangat happy kan tak pernah mesti tak pernah kan kita naik flight lama kan so insya Allah kat Forever Living kita mampu ada experience ni experience like no others inilah Forever Living ni dia memberi satu pengalaman yang sangat-sangat hebat lah untuk kita so tahniah buat kita punya CBM Helena Wakil Rishi Akramit dan juga Eagle Manager Kak Kamaria Dulang Tahniah okay so nombor 8 Global Rally sikit lagi eh nombor 8 dah kita punya incentive Global Rally Global Rally ni pun best sebab dapat duit pocket dapat duit pocket dan juga percutian eksklusif yang kedua lah yang pertama Eagle Manager kan okay tapi kalau kita dapat Eagle kalau kita dapat CBM dan Global Rally kita tak akan dapat lah kita punya local incentive trip tu tak akan dapat kita punya leadership tu LIT tak akan dapat dia kalau kita dapat LIT maksudnya kita kita tak sampai kepada CBM kan tapi kalau kita dapat CBM dan Global Rally kita akan dapat lah leadership incubator trip the ideal one okay so tahun ni dekat Abu Dhabi pada bulan 5 hari tu so tahun depan dekat Bali so nampak tak kat sini banyak event setiap tahun tanpa dia starting Global Rally ni pada 2013 tak siap-siap share member manager ni starting 2013 okay so ada buat dekat Dubai ada buat dekat Dallas Dallas dekat Singapura dekat juga Stockholm 2019 negara-negara yang tak pernah dengar nama ni Dubai dia pernah dengar kan Dubai Stockholm ni tak pernah dengar Singapura dengar lah Dallas tu tak pernah dengar juga ini tempat-tempat di mana Forever hantar kita untuk meraihkan setiap kerja keras kita kat Forever Libby ni nampak tak kita berurusan dengan founder yang sangat-sangat kaya yang tak berkira dengan duit dia faham tak so that's why penting kita tahu siapa founder kita okay so macam dekat Global Rally Abu Dhabi Global Rally Abu Dhabi Global Rally Abu Dhabi untuk dekat dekat Abu Dhabi buat dekat Yas Marina Sekt dekat Lita Ferrari biasanya Forever dia akan buat dekat dekat stadium tetapi tahun ni sangat-sangat berbeza dia sewa Lita Sekt maksudnya Lita Ferrari tu niat murah ke sangat-sangat mahal tau sehingga kan kedai semua tutup hanya kerana untuk bagi ruang kepada FBO di seluruh dunia yang datang kat situ ni nampak tak tetapi hebatnya layanan Forever untuk kita orang biasa ni sebab tu ramai orang cakap yang this is the most beautiful business on earth Forever kita kena ingat benda ni sampai benda ni sebab kita tak akan jumpa kebaikan yang kita dapat kat Forever dekat Mereka Pering tak akan dapat sebab tu fokus pada satu satu platform dan kita cipta kejayaan yang kat situ cipta kejayaan yang secara besar-besar secara besar-besaran dengan satu fokus saja ok so ni kriteria dia untuk 1.5k cc kita akan dapat dua tiket lah tiket flight dan kita akan bermalam empat malam di lima lima bintang hotel dapat duit poket lima ratus USD. Kata 0.5 dapat dua tiket free juga dapat duit poket sebanyak seribu dua ratus USD. Okey bukan seribu tak seribu ratus. Kali lima K dapat dua ekonomi tiket juga. Tagi lama tujuh malam dekat lima bintang hotel USD dua ribu dua ratus. Dua ribu dua ratus duit poket. So kalilah dengan empat kan. Macam sebelum ni forever bagi debit card yang ada nama kita dan kita withdraw dekat ATM machine dekat negara tersebut tapi macam tahun ni forever masukkan duit dalam akaun kita dia masukkan terus duit poket dan kita kena tukar dekat negara kita dan kita bawa pergi sana. Dia berbeza sikit tahun ni. Okey so untuk untuk GLT 7.5 yang dia eksklusif punya dari segi flight tiket pun untuk apa ni dua bisnes kelas tujuh malam dia pergi lagi awal. Haa dia pergi lagi awal. Haa pergi bercuti lagi awal lah. Okey. Dan dia punya duit poket dah tiga ribu dua ratus USD. Banyak sangat-sangat. Ya Allah dah bercuti tu mahal. Hotel lima bintang. Apa lagi yang kita nak? Haa cuma letak usaha sehabis baik sahaja. Okey. Haa so ini ada bukti di mana haa bagi mereka untuk tahun ni sebab pandemi kan. So ada yang pergi ada yang tak pergi. Haa dia beri dua pilihan. So macam Zaty dan semua Malaysia Academy tak pergi. So kami dapat compensation money. Kalau yang pergi dapat duit poket. So kalau anda nampak dekat sini adalah aa dia berbeza. Haa dari segi bayaran bonus ni. Yang aa yang level 2.5k dapat 20k. Kalau macam Kak Ayus 26k aa sebab Kak Ayus 6,000 CC kan. So 5k punya achievers lah. And then kita punya duit poket kat sini ada yang dapat sepuluh ribuan duit dalam RM. Setelah di convert kepada aa Malaysia. Ni lah. Pada mata wang Malaysia. Okey. Haa dapat tak? Ini aa tunjuk bukti dari segi aa duit masuk dalam akaun. Okey. Faham tak? So ini adalah dia punya criteria lah. Maksud kita nak cancel aa attendance untuk pergi ke tidak. Kalau kalau cancel awal dapat duit banyak. Kalau cancel lambat dapat dah duit sikit. Okey. Okey. So yang ni adalah aa kita punya sedikit perkongsian gambar-gambar. Kita punya leaders yang pergi ke Abu Dhabi. Haa tengok. Best kan? Best tak? Haa so dekat sini tiga eh aa tiga experience. Tiga pengalaman yang forever bagi untuk semua achievers yang pergi iaitu aa Ferrari World Abu Dhabi. Yes Waterland dengan Warner Brothers World Abu Dhabi. Tiga. Tiga experience. Experience like no others. Kan aa aa mereka dah masuk free je semua ni. tiga-tiga tempat ni. Sangat-sangat happy. Sangat-sangat best. Sehingga mereka cakap hotel pun bukan lima bintang. Rasanya sepuluh bintang mereka bagi. Haa Abu Dhabi kan dengan ada yang membangun. Haa so kita dapat menikmati yang semua ni dengan buat satu usaha sahaja. Haa satu usaha di mana kita pandai kan team leaders kita untuk mereka faham. Untuk mereka capai segala impian mereka. Okey. Haa nampak tak kat sini aa dengan spider apa ni? Spider man berada apa ni? Superman. Ni si ni para-para GLT lah. Sifu dekat aa Padang Pasir. Haa di mana ada hotel kat Padang Pasir. Hebat tak? Manusia dia nak boleh cipta boleh boleh membangunkan satu hotel dekat Padang Pasir. Haa ada doktor kat sini. Dr. Adibah. Haa tak percaya lagi ke? Kita ada professor, kita ada doktor. Haa ramai dekat Forever Living di mana mereka sangat sangat amazing, sangat teruja dengan yang ada kat Forever Living ni. So kita ni ambil dah kisah-kisah di mana orang-orang yang aa orang-orang profesional ni dia mempercayai. Okey. Haa. So ini adalah chairman, nomor sembilan. Last eh. Chairman Bonus Manager. So ada tiga level. Ada tiga level. Level pertama aa dia punya dia punya syarat dia aa syarat dia syarat dia Beza dia kat sini. CBN level pertama ni aa lebih kurang income dia sepuluh ribu ke seratus ribu. Haa macam Kak Ayus dia dapat seratus K lebih RM. Haa sebab dekat situ Kak Ayus dapat dua pulapan ribu. Okey. Macam Mary pun dapat seratus lebih juga. Mary dapat dua puluh tujuh ribu USD. So convert duit Malaysia dalam empat. Haa dapatlah lebih kurang seratus lebih. Level pertama. Okey CBN level pertama. CBM level dua. Di mana kita melahirkan tiga CBN di bawah kita. So berapa estimate income yang kita akan dapat adalah seratus lima puluh ribu hingga enam ratus ribu. Haa macam CBN Kak Pidah ni aa haa 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 masuk dalam account dia. Sebab dia punya USDR lapa puluh lapan ribu USD. Datuk Desa Mengkong CBN level tiga di mana Sifu melahirkan enam enam kaki CBM direct eh aa dia tak perlu direct pun tak apa asalkan aa berbeza line. Haa bukan direct eh berbeza line. So enam kaki CBN di bawah Sifu. So total Sifu dapat adalah enam ratus tiga empat ribu tiga ratus enam 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 ringgit USD. So convert lebih kurang hampir tiga juta lah hampir tiga juta maksud dalam account Sifu. Dan dia kena tiga kali transaction baru lepas semuanya. Okey. Haa so apa kriteria dia? Apa kriteria dia? Kalau ikutkan number ring ni tak banyak pun. Haa Kak I sudah cakap tak ramai pun yang perempuan minta. Tak ramai pun. Untuk level pertama satu aa kaki enam ratus sisi. Untuk level dua tiga orang CBM saja. Untuk level tiga enam orang CBM je tak tak banyak pun. Betul tak? Haa kalau ikutkan senang sebenarnya. Haa yang paling penting kita kena percaya kalau orang level itu juga boleh. So so dekat sini apa-apa pun lima sisi kena buat. Ingat tak tak tadi jati-jati cakap lima sisi pasport untuk kita ke pentas dunia. Haa so kriteria pertama adalah five cc kena buat. Kalau satu bulan tak buat lima sisi hancur. Kalau sebelas bulan buat lima sisi satu bulan tak buat. You buatlah yang ni semua ni. You takkan dapat pergi. Haa nampak betapa penting yang five cc tu. Walaupun semua ni you dah capai. Tetapi kerana you tak buat five cc satu bulan hancur segala-galanya. Haa kriteria yang first adalah paling penting lima sisi kena buat every month. Even Sifu pun tetap buat lima sisi sampai 25 years. Okay so number satu PNM kena tujuhatuh sisi. New sisi satu lima puluh sisi. Forever to drive wajib kena capai manajer late 600 sisi. Di mana group volume manajer bawah kita satu tahun dia kena buat enam matuh sisi. Okay so total CBM late tak payah pun. Haa tak perlu. Haa sama ada kalau kalau you ada dua CBM late lagi besar lah you punya bonus. Tapi dia tak dia tak wajib untuk ada CBM late. Okay. Haa dia cuma ada perlu ada 600 sisi kaki. Level dua dia lagi mudah. Dia lagi senang. Haa dia nak sisi je dia nak PNM. Personal No Manajer. Di mana sisi yang bukan manajer dia juga sisi di bawah ID kita sendiri. Okay. So new sisi satu sisi lagi rendah. Kena ada forever to drive manajer late 100 sisi dan dia kena lahirkan tiga orang CBM. Di bawah rangkaian dia. Okay. Direct dia lah. Dan berbeza side. Dan berbeza line. So level tiga lagi rendah dia punya PNM 500 sisi. New sisi 100 sisi. Kena ada forever to drive. Kena ada manajer late juga 600 sisi. Dan juga total CBM late adalah enam orang. Haa macam situ tadi. Okay. Clear tak kat sini. Kalau clear cuba type tiga. So bagi kami yang tidak pergi Abu Dhabi untuk meraihkan. Tetapi kami bersama-sama dengan mentor iaitu Kak Yus. Untuk buat apa ni RBT. Okay. Rahsia Bina Team. Satu dan juga dua. Yang ni yang first lah. Pergi dekat Bird Park. Bird Park. Dan juga pergi pada Vortex. Vortex. Haa Vortex KLCC. Satu malam bermalam kat sini. So bukan hanya meraihkan pada achievers. Tetapi juga menambah ilmu dan juga bonding sama Publish Academy. Okay. So kita kena sayang Indonesia Academy. Insya Allah kita kena pergi untuk segala event yang dilancarkan oleh Kak Yus. So yang latest adalah mana hari Sabtu ni kan. Dekat kita punya Eagle Nest. Haa siapa yang free boleh pergi. Okay. So kita ada yang merupakan BOI adalah CBM EM terbesar. Haa. BOI satu tiga mencipta dekat tim CBM EM terbesar kat dunia. Even tahun ni pun. Even untuk tahun 2021 pun kita dapat lahirkan 113 orang Eagle Manager. Malaysia paling besar eh. Yang latest. Okay. So total ni masa ni adalah lebih kurang USD. Berapa ni? 42 CBM USD. Allah. Satu juta, 456,570 USD. Okay. Haa. So last kali ada dari segi keahlian. So kalau yang tak jual ahli lagi ataupun yang belum VIP lagi. Sekitar dua. Dua ni dah. Allah Allah. Kita ahli biasa dengan VIP members. Okay. Kita tahu yang ahli biasa ni. dia tak boleh rekrut orang. Haa. Dia tak boleh rekrut orang. So nak rekrut orang, nak 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 kickstart untuk berniaga kena starting dengan VIP members. Kalau you tak ada duit you buat dengan jualan runcit. Boleh. Kalau you nak, you tak akan bagi alasan. You mesti buat. So untuk ahli biasa 5% diskaun. Untuk ahli VIP 30% diskaun. So dekat sini you akan dapat 25% lah untuk overriding dan untuk pembayaran bonus. Okay. So macam sekarang ni kita ada. Kita ada apa? Kita ada. Haa. Kita ada start your journey pack. Di mana GMAT berkurang RM412. RM12. Dan belum stock daripada company. So kalau boleh. Haa. Kalau you nak nak GMAT, you boleh join dengan apa? Dengan SYJP ni. Okay. Haa. Siapa yang join dengan SYJP? Type SYJP kat ruangan check. Haa. Cepat siapa yang join VIP dengan SYJP? You all untung tau. You all sangat-sangat untung sebab ada penggimatan. Haa. Alah. Sebenarnya kalau Sifu cakap eh. Sifu cakap kalau kita letak duit dalam bank tu. Satu persen pun. Belum tentu dapat duit kita yang ada tu. Tetapi. Kalau kita letak. Kalau kita labur RM1,000. RM380 ni untuk SYJP ni. Berganda-ganda dia naik. Haa. Nampak tak? Daripada Zaty, labur RM1,000 setengah kat Forever Living. Forever bagi datang berdua tahun. Lima bulan sebanyak tujuh ratus ribu lebih. Gandaan dia. Sebab tu pulangan modal lebih daripada hendut persen. Okay. So ini sajalah modal yang you takkan rasa rugi. Yang kita rasa tak logik dia akal untuk punya seorang bisnes owner. Hari keluarkan seribu tiga ratus apapun ringgit je. Haa. Betul tak logik kan? Tapi lihatlah kita berada company yang sangat-sangat kaya, yang sangat-sangat telus, yang sangat-sangat baik. So lihatlah hasil dia untuk perubahan hidup kita yang sangat-sangat hebat. Okay. Itu saja daripada Zaty. Thank you so much. Saya diselahkan kepada Cikgu Sime. Dan terima kasih buat semua yang hadir pada kelas Zaty malam ni. Semoga anda semua sukses. Kita jumpa di Puntas Dunia. Okay. Bye. Assalamualaikum. Alright. Itu dia. Sharing daripada CPM Zaty. Thank you so much. So. Okay. So jom-jom semua bagi api-api dulu. Semua speaker kita pada malam ini kena sudah berkongsi ilmu wang besar. dia bilang. Okay. Ya api-api, ya api-api. Okay. So apa yang saya boleh simpulkan di sini. Okay. Untuk sharing pada malam ini. Pertama, yang penting lima sisi. lima sisi. Lima sisi jangan tinggal, jangan hilang. Okay. So yang kedua itu kejar insentif bukan kejar pangkat. Okay. Nanti bila kita kejar insentif pangkat akan datang kemudian. So boleh-boleh semua. macam cikgu-cegu sudah. Boleh? Okay. So sebelum kita selesai untuk majlis ilmu kita malam ini. CLT ada lagu kah? Ada lagu? Okay. Jom anjut semua. Keep the 상 ready? Keep the Russian We are forever living Malaysia! Yes, мы live in! Come on, go Let's go! Oh, kita menang, kita juara Oh, kita menang, kita juara Oh, kita menang, kita lanjut 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 Alright, thank you so much Bye-bye 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 Bye-bye